Kepolisian daerah Sulawesi Utara menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus bentrok antara dua kelompok di Kota Bitung pada Sabtu 25 November 2023 lalu yang menyebabkan satu orang tewas. Ketujuh tersangka masing-masing dari dua tempat kejadian perkara, yakni di Kelurahan Sari Kelapa dan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bitung. Dari tujuh pelaku yang berhasil diamankan, satu orang pelaku masih di bawah umur, lima orang di antaranya berinisial FD, GL, BL, AQ, dan LA. Mereka terlibat dalam kejadian di tempat kejadian perkara Jalan Sudirman dengan korban dari Ormas Adat. Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Setiobrianto menjelaskan, saat ini kondisi Kota Bitung sudah aman dan terkendali. Kapolda menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang membantu terwujudnya situasi kondusif. Kami tentu sangat berterima kasih yang pertama kepada seluruh masyarakat di Kota Media Bitung yang telah bersama-sama ikut menjaga, berpartisipasi untuk bisa mendukung pelaksanaan tugas baik dari TNI, Polri, maupun pemerintah Kota Media Bitung untuk menjaga situasi ini. Tidak hanya masyarakat, termasuk juga para tokoh, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dibuktikan bahwa kemarin malam sudah dilakukan pertemuan dan sudah ada komitmen, ada kesepakatan untuk tidak memperpanjang masalah ini dan kemudian mempercayakan proses penyelesaiannya dilakukan secara prosedur hukum. Kemudian juga dari pemerintah Kota Media Bitung, dalam hal ini Pak Wali Kota juga aktif bersama-sama dengan Apores, Jandim, termasuk juga bersama dengan saya, melaksanakan kegiatan-kegiatan pendekanan kepada masyarakat, memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa situasi di wilayah Kota Media Bitung ini ya, polusif dan tentunya tanggung jawab kami untuk berusaha menjaga sampai beberapa hari ke depan dan hari-hari seterusnya bisa semakin polusif, aman, nyaman, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan baik. Kami juga kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh, tidak terprovokasi dengan ikan akun-akun atau isu-isu yang berkembang itu, kalau ada informasi sekecil apapun yang kira-kira itu berhubungan dengan situasi dan kondisi yang bertumbang di wilayah Kota Media Bitung, pokoknya segera diinformasikan. Selain itu, Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak TNI dan Polri, serta masyarakat yang telah membantu situasi menjadi kondusif dan aktivitas kembali normal. Terima kasih kepada aparat, baik TNI dan Polri, dan serta masyarakat toko agama, toko masyarakat yang sudah menciptakan sehingga kondisi di lapangan makin kondusif. Demikian pula kepada teman-teman jurnalis melalui asosiasi atau ikatan yang kemudian secara bersama-sama juga membantu kami dalam rangka menyiarkan informasi-informasi positif di media mainstream. Demikian keadaan kami di Kota Bitung, setelah ini kami diperintahkan untuk bersama-sama turun lapangan untuk memberi rasa aman, tenang kepada masyarakat bahwa kondisi yang sesungguhnya real, bahwa di Kota Bitung telah kembali normal. Sejumlah barang bukti yang ikut diamankan seperti bendera, senjata tajam berbagai jenis, panah wayer, kembang api, balok kayu, baju yang dikenakan pelaku, batu, dan sebagainya. Ketujuh tersangka ditetapkan pasal berbeda. Ada pasal penganiayaan dan ada yang dikenakan pasal pembunuhan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 170 dan pasal 338 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Tim Humas Polda Sulawesi Utara melaporkan untuk Kori TV.